Saudara kecelakaan maut kembali terjadi di Wonosobo, Senin Siang. Sebuah truk syarat muatan diduga mengalami remblong dan menabrak tiga kendaraan lain yang berada di depannya. Akibatnya, tiga orang tewas. Diduga akibat remblong, sebuah truk syarat muatan menabrak tiga kendaraannya. Tiga orang tewas akibat kejadian ini di jalan Wonosobo, Temanggung, tepatnya di turunan panjang desa Candimulyo, kecamatan Kretek, Wonosobo. Truk akhirnya terguling ke saluran irigasi hingga kedalaman 10 meter. Menurut kasat lantas Polres Wonosobo, AKP Sugito, truk Nopole AE 8728GA yang dikemudikan oleh Edi Prayito, warga Madiun, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Sesampainya di turunan Kretek, truk diduga mengalami remblong. Laju truk hingga tidak terkendali dan menabrak dua mobil serta satu sepeda motor yang berada di depannya. Truk kemudian terguling ke saluran irigasi yang tepat berada di seberang calur penyelamat. Akibat kejadian tersebut, tiga orang yang ini pengembudi truk dan penumpang mobil lainnya tewas, sedangkan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh jejaran Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo. Terima kasih telah menonton!